Jadi bisa dibilang one stop service ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi mobil lo pertama datang standar, keluar-keluar udah racing. Ya, bisa. Oke, halo semuanya. Balik lagi di EnvaTV Channel. Kali ini gue lagi dalam perjalanan menuju bengkel Ellison World. Nah, di sini gue pengen garage tour nih ceritanya. Ada apa aja sih di bengkel Ellison World ini. Nah, di sini gue bakal ketemu Nandika Hadi, IKA DOKO, ya kan? Drifter juga. Dia Pro 2, ya kan? Kemarin dia ada di dalam timnya Belklo. Nah, sekarang kayaknya dia lagi vakum dulu deh balap. Dia ngurus bengkel dulu kayaknya. Nah, sebentar lagi gue mau nyampe nih ke bengkelnya Ellison World. Tapi sebelum gue sampai atau sebelum gue turun, gue mau nginformasikan kembali kepada teman-teman semuanya. Kalau pre-sale tiket IMX yang batch 2 sudah dibuka ya. Jadi, kalian tinggal aja masuk ke www.imx.events. Nah, di sana kalian langsung jawab tiketnya. Dan jangan sampai kehabisan nih. Karena pre-sale pertama udah sold out semuanya. Sekarang kita udah buka lagi pre-sale keduanya. Nah, selain itu juga banyak banget keseluruhan-keseluruhan yang kita sajikan di acara puncak kita nanti pada tanggal 4-5-6 Oktober di IceBSD. Itu seru-seru banget. Gue bocoran sedikit bakal ada reveal mobil yang bener-bener fantastis. Pasti benar-benar penasaran kan? Nah, makanya jangan lupa war tiketnya langsung aja datang ke acara puncak kita pada tanggal 4-5-6 Oktober di IceBSD tahun ini, 2024. Nah, selain itu juga gue mau ngingetin juga kepada teman-teman semua juga. Selain hanya... Nggak hanya acara puncak kita yang seru-seru. Dari Bang Govar Hilman juga menyediakan super giveaway Grand Max yang bener-bener culture. Nah, yang udah bener full modifikasi. Bukan Grand Max catering lagi ya. Nah, ini udah bener-bener full modifikasi. Nggak hanya modifikasi bagi eksterior, interiornya aja. Tapi ini bener-bener mobilnya sudah berubah total. Karena Bang Govar Hilman sudah membuat body kit GH style. Jadi, teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan mobil ini dengan cara membeli produk merchandise dari Turbo Bastard Wheels, apapun itu. Nah, teman-teman bakal mendapatkan kupon nanti. Kupon itu diundi di acara puncak kita. Nah, semoga teman-teman beruntung bisa mendapatkan mobil 1 unit Grand Max GH Style 01. So, udah pada berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke Relisher World. Oke, teman-teman. Sekarang sudah sampai di Bangga Elysian. Dan si Jordan lagi dicuci dulu nih. Karena doi udah buluk banget ya kan. Udah berapa minggu ini kagak dicuci-cuci. Udah tempur ya kan sana sini. Akhirnya dicuci juga. Di Elysian. Nah, di sini tuh gak hanya tempat cuci mobil. Tapi tempatnya gede banget. Gila! Gede banget. Super gede tempatnya. Ini mungkin bisa dibilang bengkel, salah satu bengkel paling proper di Bandung kali ya. Dari tempatnya bersih. Gede. Jadi, teman-teman di sini bisa dibilang kayak seperti one stop service. Kayak gitu. Jadi, lu habis ngebengkel mobil. Terus langsung deh nguci mobilnya di Mari. Gitu. Nah, di sini gue gak sendiri yang gue ditemenin sama Nandika Hadi. Gila, 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 gila. Saya lagi, saya lagi. Teman-teman masih udah pada tau ya kan. Sosok Nandika Hadi a.k.a. Doko. Begitulah. Ini pembalap drifter Pro 2. Tapi kok sekarang gak pernah balap lagi nih? Kenapa nih? Mobilnya ngedok tuh di ujung. Mobilnya ngedok di ujung hari. Mobilnya diem di ujung lagi gini. Diem, istirahat dulu. Nah, kok di sini gue ditemenin sama Doko nih. Nah, sekarang dia in charge di Ellison ya. Ellison Works ya. Jadi, Ellison Works tuh apa sih kok? Kita itu fokusnya ke bengkel modifikasi. Jadi, walaupun kita di sini bisa service harian, tapi kita di sini juga bisa modifikasi. Dari modifikasi ringan sampai modifikasi berat. Modifikasi berat, contohnya kayak gimana tuh kok? Engine swap. Oh iya, bisa juga di modifikasi? Bisa. Gila, lagi, lagi, lagi. Kita build mesin pun bisa. Oh, baik. Tapi nih, jujur nih, ini salah satu bengkel proper di Bandung ya. Karena di Bandung tuh jarang banget bengkel-bengkel. Segede-gede ini udah kayak lagi di Jakarta gue. Iya. Jakarta, spek-spek Jakarta lah. Spek-spek Jakarta nih kayak gini nih. Lihat sendiri lantai-lantainya yang udah dipelur kayak gini, udah licin-licin gini. Bersih ya kan. Tuh, lu bisa lihat sendiri. Gitu, nah di sini kita mau jalan-jalan bareng sama doko nih. Garage tour ceritanya ya kan kok di konten kita nih. Nah, jadi untuk di depan tadi tempat cuci mobil tuh? Tempat cuci. Tempat cuci, basah, dan pengeringan di depan. Oh, depan semua. Jadi orang-orang beres ngebengkel langsung ke depan loh. Iya, jadi kita kalau memang misalkan ada orang service, segala macem. Ada paket dari kita juga langsung cuci free. Oh, gila. Jadi mobil keluar itu udah kinclong aja ya? Iya, udah. Gila, gila. Nah, lanjutnya kita ke dalam nih kok. Boleh. Ya udah, tempatnya gede banget. Di atas ruang tunggu. Oh, ruang tunggu. Yang itu yang tempat dimana orang nyantai-nyantai non-smoking room. Di luar yang smoking room areanya. Oh, gila. Tuh, ini bisa lihat sendiri tuh. Tuh, ini liftnya ada dua ya kan. Jadi bisa empat mobil langsung naik. Empat mobil, ini bisa masuk dalam lift ini nih. Dua di atas, dua di bawah nih untuk pekerjaannya di sini. Gitu. Terus ini ada E36 nih kok. E36 gimana nih kok? Beranak-pinak. Beranak-pinak ya. Gila. Terus di sini gue ngeliat ada DX-DX, kumpulan DX-DX nih. Ada tiga biji nih. Ini DX restorasi atau dibangun itu gimana nih kok? Ini buat spek rally. Oh, ini spek rally. Spek rally yang ini. Yang ini buat spek rally, kejar kelas R3. Oh. Udah dibikin dua pintu? Iya. Tadinya empat pintu, ini masih ada potongannya nih. Masih ada potongannya. Masih belum dirapiin banget. Karena kan kalau mau dirapiin banget harus ada dempul dan lain-lain. Nah, kita belum kerjain itu. Oh, oke. Ini pakai engine apa nih kok? Ini pakai 3S beams. 3S beams? Ini baru mau naik nih ya? Ya, masih lagi dibikin. Mountingnya juga masih baru di mall kemarin. Beberapa harian lalu baru di mall. Ini juga nambahin hard brace yang di sini. Karena mobil rally jadi reinforce-nya kan harus. Betul sekali. Ini lah teman-teman nih. Ini pengerjaan di alisan juga nih. Nah, beres dari sini. Kita lanjut ke sebelahnya nih. Kalau di sebelahnya ini ada DX lagi nih kok. DX lagi, DX lagi. Wah, ini agak beda. Ini 4 AG nih ya? 4 AG. 4 AG for throttle. Yoi. Dengan hidernya ada equal length nih. Ini kalau nggak salah, nggak tahu tone. Oh gitu. Taudah nggak tahu TRD ya? Oh. Gila. Tapi ya DX yang begini ya. Bentuknya aja kayak yang busuk gitu ya kan. Tapi bagian dapur pacunya cuy. Lo lihat sendiri. Ini ceritanya mau dikonsep bikin apa nih kok? Ini konsepnya street car. Oh. Tapi kok kenapa banyak banget DX ini? Apa ini spesies DX atau gimana sih? Nggak juga. Karena memang kebetulan head mechanic di sini emang udah senior lah. Per DX-DX-an. Ini di sini head mechanic kita. Ini mobilnya. Pakai 4 AG. Maka dari itu ada beberapa customer itu yang memang pengen bikin DX juga. Oke. Kalau ini kan owner bengkel. Ini mobil owner bengkel nih. Kenapa pakai DX juga ya? Karena pada saat itu bisa dibilang harganya murah lah. Iya sih. Dapatnya. Pasti bahannya kan udah murah banget lah. Iya. Nah ini mau dibikin apa nih kok ceritanya kok? Ini mobil balap gue tahun ini kayaknya. Oh gitu? Kayaknya sih. Oh jadi si Elysian tuh ceritanya ntar nextnya mau bakal ada ikutan racing-racing-racingan juga nih? Per-racing-racingan tentu ada. Gila-gila-gila. Itu di apa? Di rally kah? Atau di drift kah? Atau di... Drift ada ini dan ini. Drift dan isom. Oh ini drift dan isom? Iya. Berarti kelas retro ya jatuhnya. Kode isom ya? Iya. Super retro ini. Karena mesinnya pakai 3SGTE. Oh 3SGTE. Wih, gila-gila-gila-gila-gila. Targetnya 300 HP minimal. Oh iya. Minimal. Karena mesinnya lagi dibuild full toda. Wih, full toda nggak tuh. Gokil, gokil-gokil. Ini teman-teman nih mobil ini. Masih proses ya, jadi... Tuh, lu bisa lihat sendiri. Kosongan. Ini baru belum beres convert dua pintunya. Oh ini mau di convert juga? Iya, convert juga. Oke. Ini tadi baru banget tadi. Ngelas ini. Oh iya, ngelas dudukan ininya ya. Oh gitu. Baru banget. Nah ini teman-teman nih. Mobil-mobil yang ada di Mari. Sebelahnya ada Subaru Forester warna kuning tuh. Tapi sebelum kesana, kita kesini dulu nih. Ini tempat apa nih kok? Disini kita bisa bilang tempat perakitan mesin. Terus custom bracket dan kawan-kawan. Memang tidak... Tidak tertutup. Karena enggak tahu belum dibutuhkan sebersih itu atau gimana. Tapi ya masih... Tapi spesiesnya udah disiapkan. Spesiesnya udah disiapkan. Mungkin next-nya ini kan karena bengkelnya masih di bawah. Ini baru berapa lama sih kok Elysian ini? Tahun lalu akhir. Tahun lalu berarti kurang lebih satu tahun lebih sedikit lah ya mungkin ya. Belum, belum sampai satu tahun. Oh belum sampai satu tahun ya? Belum, belum. Gila bener-bener tahun. Sudah gede banget kayak gini. Nah ini mungkin kalau untuk tempat engine ini bisa mungkin dikasih pintu. Kalian kan kasih AC. Karena kan kalau nge-build engine tuh bener-bener harus clean ya. Iya, betul. Terus bersih banget. Jadi bener-bener proper gitu. Tapi sih bengkel Elysian ini udah cukup proper sekali sih menurut gue. Karena di Bandung jarang banget bengkel mobil se-proper ini. Jujur aja maaf kata nih. Kalau emang ada yang saya salah gitu ya kan. Karena ngeliat bengkel-bengkel di Bandung pasti rata-rata cuma garasi yang cukup mungkin maksimal ya 6 mobil atau 4 mobil gitu ya kan. Nah kalau ini bener-bener dibikin di-buildnya proper sekali tuh. Temen-temen tuh luas banget. Jadi kalau untuk nyimpan mobil disini, untuk ngebangun disini mobil lu aman gak ke hujanan ya kan. Gak kepanasan ya gitu. Nah lanjut lagi. Di sini bay-nya juga bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bay. Nah ini ada nih sebaru Forester ini kayak mobil super giveaway kita 2 tahun lalu deh nih kalau gak salah. 2 tahun lalu nih. Yang kita kolaborasi sama Amandio juga di mobil sebaru Forester ini. Nah disini ada juga nih Forester warna kuning nih. Gak tau lagi mau diapain nih ceritanya nih. Ini urusan perkabelan yang ini. Oh perkabelan. Perkabelan. Karena tadinya Forester yang ini kan NA ya. Terus dimasukin mesin EJ20 yang turbo. Masukin EJ20 turbo nih. Makanya disini intercoolernya ada disini. Iya betul. Turbonya disini. Makanya dia basicnya gak ada scoop-nya. Gak ada scoop-nya. Iya betul. Karena bukan turbo NA. Natural Expirated. Ini dia teman-teman. Cakep kan? Lucu. Gua aja pengen. Iya. Nah terus terus terus. Apalagi nih kok yang suruh-suruh disini kok. Itu ngeritain mobil balap lu tuh kenapa nongkrong disini dia kok. Masih ada proses pengerjaan yang masih. Tapi bakal mau dituruhin balap lagi? Oh iya pastinya. Dengan mesin BMW tetap. Oh iya. Tetap mesin BMW. Kalau ini mau diapa ini ceritain nih? Ini mobil harian gue. Mobil harian nih. Tapi debu amat gak pernah dipakai atau gimana nih? Kopelnya jebol pak. Hah? Kopelnya jebol. Nah gue penasaran sih pengen liat mobil balapnya doko nih. Nih kita liat ya mobil balapnya. Nandika Hadi. E36. Gila. Tuh. Dalamannya udah full roll kit semuanya ya kan. Lu bisa liat sendiri. Ini kemarin yang ikut ini kan ya? Drift kan ya? Iya. Ini ikut drift. Ini baru selesai bikin. Kemarin terakhir ikut drift kan masih full besi. Masih belum ada dianteng-antengin. Sekarang sih udah diantengin. Dalaman sini udah dicabut semua. Oh oke. Sebelah sana juga sisa depan juga belum. Makanya kacanya bisa bolong. Tapi gue masih mempertahankan ininya. Oh si tulang ininya lah ya? Tulang ininya tetap gue pertahankan. Kenapa? Biar bentuknya masih enak kok. Misalnya enak lah ya. Tuh. Tuh liat temen-temen nih. E36 dari doko. Kalau ini mode apa ini kok? Ini punya customer berarti ya? Customer. Kemarin abis nyemplung kali. Ah serius? Gila. Abis ini. Oh iya lagi. Nyemplung kali gara-gara ke pasar pagi. Masih ngantuk ya? Masih ngantuk kayaknya. Tuh. Habis cuy semuanya tuh. Ini diganti atau dibenerin ya kok? Yang ini pasti dibenerin sih. Diketok. Oh diketok ulang lagi ya? Kayak gini kan pasti ganti karena pecah. Yang kayak gini-gini tuh. Wah ini PR banget sih kok. PR sih. Tapi ini kayak gini diketok tetap. Kecuali kayak emang parts yang memang bisa diganti. Mungkin kita akan ganti. Biar presisi juga ya kan? Balik lagi ke normalnya. Normal lagi. Gila. Nah itu di atas apa kok? Di atas kantor. Oh ada kantor juga? Kantor juga. Di atas jadi di Elysian ini tuh ada dua brand. Oh. Ada Elysiannya dan si Oto Park. Oto Park. Boleh kita lihat. Ada barang-barang di atas. Oto Parknya di sana. Oh di sana Oto Parknya. Nah kita lihat dulu ke Oto Parknya. Barang-barangnya. Let's go. Nah ini kita udah masuk nih. Ke Oto Parknya nih. Oto Parknya nih. Oh ini ada bosnya di sini nih. Halo Koko. Ijin Koko ngonten di sini ya. Siap. Amat. Nah ini teman-teman. Jadi di sini ada kita bisa jual aki juga. Kita di sini ada klakson, ada wiper, ada disc brake, air filter. Oh gila komplit ya. Lumayan komplit. Filter oli, filter kabin udara, udara kabin. Busi pun ada. Jadi emang bener-bener orang kalau pengen benerin mobil masuk kemarin ini. Keluhannya apa? Lu kelarin. Balik-balik. Hinclong aja mobil keluarnya. Pokoknya beres aja. Pokoknya beres ya. Mobil pokoknya beres. Sampai bahkan kita tuh ada nyetok barang yang gak masuk akal. Buat di mobil pulih motor. Oh ada motor juga. Pulih motor. Untuk apa ini? Untuk motor juga. Emang lu ngerjain motor juga? Motor sih enggak. Tapi biasanya kalau buat online kan beberapa kan ada. Oke. Keren, keren, keren. Luar biasa sekali loh ini bengkel Elysian ini. Pendatang baru ya kan? Brand baru. Nama bengkel baru. Tapi tempatnya udah sangat proper sekali. Luar biasa. Jadi teman-teman yang untuk pengen ngebengkel, pengen benerin sesuatu. Atau pengen engine swap. Atau apapun itu mungkin bisa aja langsung datang ke Elysian Works ini. Ntar ketemu sama si Doko. Nanti dia yang bakal. Kalau ke ownernya langsung aja. Atau ntar sama ownernya langsung aja langsung ketemu. Atau ntar Instagramnya gue masukin ke bawah ini. Jadi kalian bisa tanya-tanya nih untuk keperluannya apa di Elysian Works. Gitu teman-teman. Kita disini juga ada call over dari Stance Lab. Oh gitu. Kita masukin juga. Gila. Semuanya kan berarti kan. Jadi bisa dibilang one stop service ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi mobil lu pertama datang standar keluar-keluar udah racing. Iya. Bisa. Nah ini sekarang udah sampai di atas ini. Ini ruang tunggunya ya. Ruang tunggu disini nih. Ruang tunggu disini ya. Kita nunggu sambil mau ngerokok apa gimana. Gila. Gak mau kena AC ya duduknya disini sambil ngelatiin mobil lagi dikerjain. Gila. Ini keren banget sih. Lu bisa lihat sendiri tuh. Keren. 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 Ini yang AC-nya sini nih. Ngademnya enak nih. Oh ya. Ini dia teman-teman. Oke. Cakep, 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 cakep. Tapi gue paling seneng sih ngeliat bay depannya ini sih. Ini keren banget sih ini. Kita nongkrong disini ngeliat mobil lagi dibenerin ya kan. Tuh. Seru sekali. Tuh mobil lagi dicuci disitu. Wah enak banget. Gila. Kok cakep banget pengkelnya kok. Luar biasa banget. Thank you banget nih. Gue udah boleh main-main kesini kan. Main dilihat-lihat gitu kan. Ternyata Bandung juga gak kalah sama Jakarta ya kan. Pengkelnya ya enak. Kita ambil standarisasi-nya standarisasi yang bagus lah. Iya. Harus. Yang bagusnya kita tiru, yang jelek-jeleknya kita jauh-jauhin. Iya. Biasa. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke teman-teman mungkin cekan video hari ini. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax